Intro Pelatih Atletico Madrid berkebangsaan Argentina, Diego Simeone, menyita perhatian karena menyandang sebagai pelatih sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Bahkan, penghasilan pelatih berusia 51 tahun itu melebihi bayaran mega bintang sekelas Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe. Namun, jika melihat sepak terjang selama menukangi Atletico Madrid, bukan hal yang mengejutkan jika Simeone menyandang status tersebut. Menurut laporan dari Lukip Encalcio Efinanza, Diego Simeone menerima bayaran sebesar 3,33 juta euro atau setara dengan 52,669 miliar rupiah per bulan dari Los Rojiblancos. Pendapatan tersebut mengalahkan bayaran Kylian Mbappe dan Cristiano Ronaldo yang mengantongi sekitar 2,63 juta euro atau setara dengan 41,597 miliar per bulan. Sejak direkrut Atletico Madrid pada Desember 2011, Diego Simeone berhasil mengangkat performa tim dan terus dipercaya sebagai pelatih kepala setidaknya hingga Juni 2024 mendatang. Selain memiliki bayaran di atas Ronaldo dan Mbappe, gaji yang diterima Simeone juga unggul jauh jika dibandingkan dengan para pelatih sepak bola di Liga Top Eropa. Bayaran sebesar 3,33 juta euro yang diterima Simeone pada kontrak barunya beberapa tahun lalu nyaris setara dengan gabungan gaji dua pelatih top Liga Premier Inggris yaitu Pep Guardiola dan Jargon Klopp. Bersama Manchester City, Pep Guardiola mendapatkan bayaran sebesar 1,89 juta euro atau setara dengan 29,9 miliar per bulan. Sementara di Liverpool, Jargon Klopp memiliki gaji sebesar 1,49 juta euro atau setara dengan 23,5 miliar per bulan. Di sepak bola Eropa, nama-nama pelatih seperti Diego Simeone, Jargon Klopp, Pep Guardiola, dan Antonio Conte merupakan nama-nama pelatih yang menempati diretan gaji tertinggi. Mantan pelatih Inter Milan, Antonio Conte, menjadi pelatih dengan bayaran setara dengan Jargon Klopp setelah dikontrak Tottenham Hotspur pada bulan November 2021 lalu. Di panggung La Liga Spanyol, bayaran yang diterima Simeone unggul jauh dari pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Bersama El Real, pelatih asal Italia itu hanya mengantongi upah sebesar 910 ribu euro atau sekitar 14,3 miliar rupiah per bulan. Di posisi ketiga, ada pelatih Atletik Bilbao dengan bayaran 500 ribu euro atau sekitar 7,9 miliar rupiah per bulan. Di ajang seri A, masih Miliano Allegri menjadi pelatih dengan gaji tertinggi sekitar 1,17 juta euro atau setara dengan 18,4 miliar rupiah per bulan. Di posisi kedua, ada pelatih AS Roma dengan bayaran 770 ribu euro atau setara dengan 12,1 miliar rupiah per bulan. Kemudian, disusul oleh pelatih Inter Milan Simon Inzaghi dengan bayaran 620 ribu euro atau setara dengan 9,79 miliar rupiah per bulan. Di pentas Bundesliga Jerman, pelatih Bayer München Julian Nagelsmann berada di posisi pertama dengan bayaran 666 ribu euro atau setara dengan 10,5 miliar rupiah per bulan. Kemudian, disusul oleh pelatih Bayer Leverkusen Gerardo Sione dengan bayaran 6,5 miliar rupiah. Di posisi ketiga, ada pelatih Borussia Dortmund Markoros dengan bayaran 5,9 miliar rupiah. Selisih terbesar terjadi di Ligawan Perancis di mana pelatih PSG Mauricio Pochettino memiliki gaji sebesar 1,1 juta euro atau sekitar 17,3 miliar rupiah. Sementara dua pelatih di bawahnya yaitu Jorge Sampaoli bersama dengan Marseille dan Christopher Galtier bersama Nice hanya memiliki bayaran sebesar 330 ribu euro atau hampir sepertiga dari yang didapat oleh Pochettino. Menyandang sebagai pelatih dengan bayaran tertinggi di Liga Top Eropa bukanlah perjalanan yang mudah bagi seorang Simeone. Diego Simeone adalah aktor yang mengangkat derajat klub Atletico Madrid selama satu dekade terakhir. Sebelum Simeone melatih Los Rojiblancos Atletico Madrid hanyalah tim papan tengah di Liga Spanyol. Klub yang bermarkas di Stadion Wanda Metropolitano itu bahkan sempat terdegradasi di tahun 2000 dan bertahan di devisi 2 Spanyol selama dua musim. Setelah kembali ke kasta teratas La Liga Spanyol di tahun 2003 prestasi terbaik Atletico Madrid hanya mampu finish di posisi 4 besar klasmen La Liga. Padahal saat itu Atletico diperkuat pemain-pemain bintang seperti Diego Forlan, Fernando Torres hingga Sergio Aguero. Namun karena prestasinya yang kurang baik Atletico bahkan tidak disebut sebagai salah satu tim besar Spanyol yang menjadi saingan dua tim raksasa Barcelona dan Real Madrid. Pada pertengahan musim 2011-2012, Los Rojiblancos yang dilatih oleh Gregorio Manzano sempat terpleset dan mendekati jurang degradasi. Saat itulah, Diego Simeone masuk dengan misi untuk menjauhkan Atletico dari jurang degradasi. Tak disangka, pelatih asal Argentina itu justru mampu membawa Atletico meroket hingga bertengger di posisi kelima klasmen dan masuk ke zona Liga Eropa. Bahkan, di musim pertamanya sebagai pelatih Atletico, Simeone berhasil mempersebahkan trofi Liga Eropa untuk Atletico Madrid. Setelah kesuksesan di awal karirnya bersama dengan Los Rojiblancos, Diego Simeone mendapatkan perpanjangan kontrak dan menanamkan idenya dalam benak para pemain. Meski sering mendapatkan kritikan karena memperagakan permainan pragmatis, namun Simeone mampu membuktikan bahwa taktik jitunya mampu membawa Atletico meraih kejayaan di Spanyol. Benar saja, sejauh ini Simeone telah meraih berbagai gelar seperti juara Copa del Rey, dua kali juara La Liga, Liga Eropa, serta Piala Super Eropa di tahun 2012 dan 2018. Sementara di ajang Liga Champions, Diego Simeone pernah mengantarkan anak asuhnya menembus partai final sebanyak dua kali. Namun, Atletico Madrid harus tumbang di dua final tersebut melawan tim yang sama yaitu Real Madrid. Selain pintar dalam racik strategi, Simeone juga mampu membangun tim dan mempertahankan performa, meski ditinggal oleh sejumlah pemain bintangnya ke klub lain. Simeone tetap mampu mempertahankan level Atletico meski ditinggal nama-nama besar seperti Falcao, Diego Costa, Felipe Luis, Gabi, Arda Turan, Mandzukic, hingga Antoine Griezmann. Simeone juga dikenal sebagai pelatih yang mendongkrak performa para striker asuhnya. Sebut saja Sergio Aguero, Fernando Torres, dan Diego Costa. Ketiga striker house goal itu merupakan hasil binaan dari Simeone di Atletico Madrid sebelum akhirnya dilepas dengan harga tinggi. Nama terakhir yang menjadi sorotan adalah Marcos Llorente. Meski posisi asli pemain asal Spanyol itu adalah gelandang bertahan, namun di bawah asuhan Diego Simeone, Llorente diplot sebagai seorang striker. Hasilnya pun cukup memuaskan, karena selama menjalani peran barunya bersama dengan Simeone di musim lalu, mantan pemain Real Madrid itu berhasil menjadi top skor kedua tim dengan torehan 13 gol. Catatan Llorente hanya kalah dari Luis Suarez yang mencetak 21 gol untuk Atletico. Berkat polesan Simeone, Llorente juga berhasil menembus timna Spanyol pada Euro 2020 tahun lalu. Terima kasih telah menonton!